Intro Halo, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Video kali ini saya mau berbagi tentang aturan terbaru perjalanan domestik yang baru saja disahkan hari ini tertanggal 8 Maret 2022. Simak baik-baik dan mohon dukungan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok informasi tentang perubahan aturan perjalanan terbaru kali ini. Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan aturan terbaru perjalanan domestik baik udara, laut, dan darat. Para pelaku perjalanan tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes PCR ataupun antigen sebelum menaiki moda transportasi. Kebijakan mengenai aturan terbaru perjalanan domestik tersebut disampaikan oleh Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa dan Bali, Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan diikuti oleh pengesahan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus disis 2019 atau COVID-19. Dalam jumpa persnya, Menteri Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa para pelaku perjalanan domestik kini dibebaskan kewajiban menunjukkan bukti negatif hasil tes PCR atau antigen. Kebijakan ini berlaku untuk semua moda transportasi baik darat, laut, dan udara. Sekali lagi, saya perjelas sesuai aturan terbaru melalui Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2022 jelas menyatakan bahwa pelaku perjalanan domestik kini tidak perlu menunjukkan bukti negatif hasil tes PCR atau antigen. Kebijakan ini berlaku untuk semua moda transportasi baik darat, laut, dan udara. Meski demikian, ada syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku perjalanan domestik agar bisa bepergian tanpa tes PCR dan antigen. Pelaku perjalanan harus menunjukkan sertifikat vaksin telah menjalani vaksinasi dosis lengkap atau dosis 1 dan 2. Sederhananya, jika Anda sudah mendapatkan vaksin dosis ke-1 dan dosis ke-2, Anda hanya perlu menunjukkan sertifikat vaksin dosis ke-2 tanpa harus tes antigen ataupun tes PCR. Sedangkan jika Anda belum mendapatkan vaksin dosis lengkap, aturan perjalanannya masih mewajibkan untuk menunjukkan bukti negatif tes PCR atau bisa juga tes antigen. Agar lebih jelasnya, berikut ini saya bacakan kesimpulan penting dari aturan terbaru perjalanan domestik yang tertulis dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No.11 Tahun 2022. Pelaku perjalanan dalam negeri selanjutnya akan disingkat PPDN harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku B. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri C. PPDN dengan mode transportasi udara, laut, darat, menggunakan kendaraan pribadi atau umum penyeberangan dan kereta api antar kota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut 1. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen 2. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan 3. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit comorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19 4. PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendampingan perjalanan perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat oke sudah jelas ya aturan penerbangan terbaru saat ini kemudian satu lagi yang harus diperhatikan isi ehak dipeduli lindungi sebelum naik pesawat dalam aturan terbaru pelaku perjalanan domestik juga harus mengisi ehak sebelum naik pesawat ehak atau Electronic Health Alert Card adalah kartu kewaspadaan kesehatan elektronik yang wajib diisi oleh semua pelaku perjalanan baik domestik maupun internasional selama pandemi COVID-19 pengisian ehak ini tidak lagi dilakukan setiba di tempat tujuan karena hal ini akan memicu antrean yang panjang di bandara kenapa perlu mengisi ehak sebelum naik pesawat? lewat aplikasi peduli lindungi, versi yang terbaru ehak memiliki fitur pengecekan kelayakan terbang bagi pengguna transportasi udara domestik dengan tampilan yang lebih ramah pengguna atau user friendly dengan pembaruan fitur tersebut maka proses pengecekan status kelayakan terbang oleh petugas bandara mengalami perubahan sebelumnya, petugas akan memeriksa ehak saat di bandara kedatangan tapi, berdasarkan aturan terbaru, pemeriksaan akan dilakukan saat check-in di bandara keberangkatan itulah ulasan singkat mengenai aturan terbaru perjalanan domestik yang tidak perlu PCR dan antigen semoga video ini bermanfaat dan tolong bagikan ke sosial media saudara sekalian agar bisa membantu orang lain yang mungkin akan melakukan perjalanan terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!